Kita beralih ke informasi lain, sodara cegah perundungan atau tindakan bulging, Polsek Sekayam Edukasi Pelajar di Perbatasan. Polisi memerintah pihak sekolah untuk proaktif dalam memantau siswa agar terhindar dari perundungan. Pelajar di Kejamatan Sekayam mulai dari sekolah dasar, sekolah medegah pertama dan sekolah medegah atas diberikan edukasi terkait perundungan atau bulging. Maraknya kasus bulging belakangan ini menyebabkan aparat kepolisian bersama Babinsa, memberikan pemahaman terkait bahaya bulging dan perundungan. Wakap Polsek Sekayam, Ibda Supar mengungkapkan, untuk diperbatasan, khususnya kecamatan Sekayam, sampai saat ini tidak ada laporan terkait perundungan atau bulging. Antisipasi bahaya perundungan di sekolah, aparat kepolisian lakukan edukasi secara berkalah. Disampaikannya, korban perundungan biasanya takut melapor karena adanya intimidasi. Maka dari itu, pihaknya akan memantau aktivitas pelajar selama di sekolah, serta proaktif memberikan informasi bahaya perundungan, baik kepada pelaku maupun kepada korban. Kami dari Prosek Sekayam, para Bapin Katimas kami melakukan sosialisasi dan teluan kepada sekolah-sekolah yang ada di wilayah kecamatan Sekayam, berkolaborasi dengan tiga pilar, para Bapin Katimas, Kurame, dan bisa senempat untuk memberikan sosialisasi kepada siswa-siswa SD, SMP, atau SMA dengan maksud dan tujuan, seperti yang kita ketua bersama, sedang viral di media sosial, banyak terjadi perundungan terhadap siswa-siswa. Maka dari itu, kami dari Prosek Sekayam berkolaborasi, Bapin Katimas dan Bapin Katimas untuk memberikan sosialisasi tersebut agar tidak terjadi perundungan di wilayah hukum Prosek Sekayam. Terima kasih. Wakab Prosek Sekayam, Ibda Supar mengatakan, pelajar di sekolah yang didatangi sudah memahami apa itu perundungan atau bullying. Melalui edukasi yang diberikan bisa membentuk sikap dan perilaku anti-bullying terhadap pelajar di perbatasan.